Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya kita akan melanjutkan ke HTML atribut Pada bagian 3 ini kita akan mencoba menjelaskan apa itu HTML atribut Kita definisikan sendiri arti dari atribut secara umum Atribut itu adalah sesuatu yang melekat pada suatu objek Biasanya atribut itu memperjelas gambaran suatu objek dia itu memiliki apa saja Contoh manusia, dia bisa memiliki tangan, kaki, hidung, dan lain-lain Kalau sudut pendangnya dari perspektif fisik ya Kemudian manusia juga bisa memiliki nama, alamat, tanggal lahir Jenis kelamin, ini kalau misalnya dari sudut padang identitasnya Semuanya tadi, tangan, kaki, hidung, alamat, nama, tanggal lahir Itu disebut atribut, sesuatu yang melekat pada suatu objek gitu Nah HTML atribut menyediakan informasi tambahan tentang suatu elemen Elemen tersebut memiliki apa saja gitu Kemudian penulisan HTML atribut ini selalu berada di tag pembuka Jadi dari pasangan tag HTML itu selalu ditaruh di tag pembuka Penulisan atribut biasanya berpasangan antara nama atributnya dengan nilainya Formatnya nama atribut sama dengan biasanya di quote, dipetik nilainya apa gitu ya Ini contoh HTML atribut, ini sedikit ya Ini yang ini saja, yang umum Artinya ini hanya-hanya sampel, tidak menggambarkan seluruhan Contohnya ini ada elemen HTML yang A Ini untuk membuat link, itu punya atribut misalnya ref gitu Ref ini menentukan alamat link yang dituju Kemudian image, ini untuk menampilkan gambar Ini ada atribut src, atribut itu pad gambarnya di mana gitu Kemudian ada width, bisa menentukan ukuran lebarnya berapa Lebar gambarnya yang ditampilkan Kemudian height, ini untuk tinggi gambar Kemudian alt, alternatif text, bila gambar tidak bisa ditampilkan Ini contoh atribut-atribut yang ada pada IMG ini Kemudian p, p ini ada atribut misalnya style Menentukan style dari suatu elemen seperti warnanya apa Paragrafnya itu Kemudian jenis dan ukuran huruf Misalnya dan lain-lain Titel, titel ini informasi tambahan dari suatu elemen Biasanya adalah bentuk toolkit ya Nah kalau lebih detapnya ini kan hanya sampel nih Jadi gak usah banyak-banyak disini Tapi kalau teman-teman ingin refer ke ini bisa disini Lebih bisa di HTML atribut Bisa teman-teman googling aja sih dari Google HTML atribut hanya menang Nanti dikasih reference-nya Misalnya disini contohnya Ini HTML atribut reference nih misalnya Ada atribut name except elemen HTMLnya apa yang punya atribut ini Misalnya seperti ini banyak ya Misalnya background body itu bisa ada atribut background Table juga bisa ada background Jadi semua background ini Atribut yang dimiliki oleh body, table, td, th Ini bisa jadi nge-refer ke sini sih nanti Ini cukup banyak ya Elemen HTML sangat banyak Apalagi dengan HTML5 Sekalasannya seperti itu aja Ya biasa Kalau kita selalu praktik ya Dari kode yang sudah ada Misalnya kita bikin Baru lagi Misalnya atribut Atribut dot html Jika bisa kita latihan Yang paling awal Doctite Kemudian ada body Sini ada head Dalam head mungkin ada titurnya Atribut ketang atribut ini Kemudian ada body Di body kita pertama Kita pengen mencoba yang Tentang paragraf ya P Ini kita bilang P itu selalu Apa atribut itu selalu Define di tag pembuka Di tag pembuka di atribut-atributnya Nama atributnya Kita contoh aja dari presentasi yang Sudah Kita Ini tadi contoh sample ya Atribut misalnya untuk p Bisa kita style Kita misalnya ingin Warnanya merah misalnya Style Nah ini Color misalnya warnanya Red Kemudian Kita juga pengen font size Font size nya Misalnya ukurannya 14 Lebih gedein Contoh Ini S Atribut Style Pada paragraf Contoh ya Contohnya P Ada style Ini Style ini berarti nama atributnya Value nya adalah yang Di Tapi tulis tanda petik ini Jadi dengan ini kita bisa melihat Contoh ya Kita Review Ini Ininya Jadi ini Test atribut style Pada warnanya Karena Warna merah Kalau font size nya kita bisa Sharein jadi 30 Misalnya Font size Oke Misalnya 30 PX Nah itu jadi gede Ini Style atribut pada paragraf Contoh Kemudian yang kedua Kita yang sudah Sample nya itu Kita pengen juga Ngubah tentang Ahref Ahref sudah ada ya Tadi Kalau kemarin itu Contohnya pada detik Disini Kita tutup aja Biar gede kodenya Kita contoh yang Ahref Seperti ini Seperti ini Atributnya Lihat ada Ahref Seperti ini Kayaknya ini Apa Jadi HTTPS trus Tenggit Detik Dot Chrome Car Ketik Dan disini CR Lihat lagi Tambahannya Review nya udah ya baca detik kalau ini dibuka dia akan membuka halaman web baru sih Hai kemudian itu pengen juga ada tadi yang diterangkan itu yang silas misalnya adalah gambaran Coba kita pakai image semua image tadi image ya kalau image itu ditutup saja langsung ini pasangannya ada pertama SRC source-nya tadi misalnya Oh langsung kemudian image juga punya width ya ada langsung ya width-nya misalnya 300px kemudian ada juga height misalnya ini 200 200px pixel ya px-nya kemudian satu lagi alp nah itu alp label Krakatau misalnya Kakak tau krak-krak-krak-krakatau biasa kita lihat hasilnya ini seperti jadi-jadi kecil ya kita buka di browser tributnya Hai nah Hai pelajar ini tentang ML ini atribut ala aja kalau jadi pengen kita perbesar misalnya gambarnya di sini tutup saja karena sedih buka di browser Hai ini jadi misalnya 600 ininya jadi 400 Hai otomatis gede juga ngikutin dari pres jadi gede seperti ini contoh-contoh atribut ya atribut ini hanya pengenalan sih nanti di masing-masing itu kita akan bahas lebih dalam jadi kalau dari ini kita ada paragraf ada style disini ada itu juga misalnya tadi ada titelnya untuk paragraf ini ada titel juga ada titel Hai pengenalan 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 atribut misal saya gedein ini itu ada ada tooltip itu ada pengenalan atribut tadi ya ada titel jadi kalau kita lihat di paragrafnya ada tulisan pengenalan atribut kalau kita baca linknya ini ke detik Hai seperti itu balik lagi tadi ini udah ada ini hanya sifatnya pengenalan ini kalau teman-teman mau mendalami bisa langsung di sini semuanya ya itu aja Hai thank you kita cukupkan selamat menikmati